9 Bencana adalah yang terkuat dari 3 Marsekal Kegelapan Dunia Bawah, diikuti oleh Ki He dan Fei Yan. Namun, manusia kegelapan di bawah Komando Fei Yan sangat kuat, sedangkan Ki He adalah yang terlemah. Dikatakan bahwa meskipun kedua Dark Marshal ini bergabung, mereka tetap tidak akan bisa menandingi 9 Bencana. Pada saat kritis ini, mengapa Marsekal Dunia Bawah 9 Bencana tiba-tiba ingin mengundang Master Sekte Iblis Sejati dan Ki He ke pesta? Apa yang akan dia lakukan? Para Dewa hendak menyerang, dan Dunia Bawah berada dalam bahaya. Apakah mereka tidak merasakan adanya krisis? Su Yun tidak tahu. Yang dia tahu adalah mereka berdua sebenarnya sudah menyetujuinya. Selain itu, mereka menepati janji tepat waktu dan langsung menuju suku 9 Bencana. Pihak lain tidak mengundang Su Yun, dan Su Yun terlalu malas untuk berpartisipasi dalam jamuan makan. Karena Master Sekte bertanggung jawab atas segalanya, dia hanya perlu melakukan urusannya sendiri. Penghuni Iblis dari alam Iblis Sejati semuanya diatur oleh Ki He untuk tetap berada di belakang suku-suku ini. Tempat di mana para penghuni Iblis tinggal juga seperti penghuni Dunia Bawah. Mereka telah membentuk suku-suku dengan berbagai ukuran. Sekilas, itu sungguh spektakuler. Gelap sekali seperti laut hitam. Su Yun menemukan para tetua dari Sekte Iblis Sejati, memberi mereka beberapa instruksi, dan kemudian pergi sendirian, mencari sudut untuk berkultivasi. Dalam perang antara alam abadi, alam Iblis, dan dunia bawah, dia sendiri tidak dapat mengubah apapun. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Kunci dari pertempuran ini sebenarnya adalah Imperial Darkwood. Meskipun ada lima hari, itu adalah waktu yang sangat singkat. Su Yun duduk di perkemahan alam Iblis sepanjang hari, menyelaraskan Ki-nya sendiri, dan kemudian mulai berjalan-jalan. Setelah pemimpin Sekte Iblis Sejati dan Marsikal kegelapan sungai Ki menghadiri jamuan makan, mereka tidak kembali. Su Yun tidak tahu perjamuan seperti apa yang akan berlangsung sepanjang hari, tapi dia tidak bisa menyelidiki apapun. Sekte Iblis Sejati telah memberikan bantuan besar padanya. Tindakannya kali ini bukan untuk alam Iblis Sejati, tapi untuk Sekte Iblis Sejati. Setelah meninggalkan sukunya, dia mengikuti jalan kecil di luar dan berjalan membabi buta. Sebenarnya, mengesampingkan pertarungan kali ini, Su Yun masih sangat tertarik dengan dunia bawah. Begitu banyak ahli dari alam segudang telah meninggalkan kejayaan dan kekuatan mereka untuk datang ke sini untuk menjadi penghuni dunia bawah biasa. Apakah ini benar-benar hanya karena aura kematian di sini dapat membantu mereka berkultivasi dan menerobos dengan lebih baik? Selain aura kematian, apakah tidak ada hal lain di dunia bawah yang dapat menarik perhatian mereka? Su Yun tidak tahu, dia baru saja memasuki dunia bawah, dan tidak bisa bertanya terlalu banyak tentang dunia bawah. Namun saat dia berjalan, Su Yun tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera menepuk sarung pedang di belakangnya, dan berbisik, King Yu. King Yu, apa kamu di sana? Apa yang telah terjadi? Suara lelah Ling King Yu keluar dari sarung pedang. Mendengar itu, Su Yun kaget, dan langsung bertanya, King Yu, ada apa? Anda terlihat sangat lelah. Bukan apa-apa, hanya saja aku membuat beberapa kesalahan dalam kultifasiku. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Ling King Yu berkata perlahan. Jika itu masalahnya, jika kamu membutuhkan bantuanku dalam hal apapun, kamu harus memberitahuku. Kata Su Yun. Of, apa yang perlu aku bantu? Tapi Su Yun, sejak kapan kamu begitu mengkhawatirkanku? Ling King Yu mendengus pelan. Kapan aku tidak peduli padamu? Su Yun berkata tanpa sadar, tapi saat dia mengatakannya, dia menyadari kalau itu agak ambiku. Seperti yang diharapkan, Ling King Yu segera terdiam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suaranya keluar, mengapa kamu mencari saya? Bagaimana kabar King R? Masih tidak ada gerakan. Dia membutuhkan waktu lebih lama untuk berubah daripada yang kukira. Oh, Su Yun sedikit kecewa, tapi hatinya juga khawatir. Sudah lama sekali, apakah King R benar-benar berubah sekarang? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Dia mengatur pikirannya, membuang kekhawatiran di dalam hatinya, dan bertanya lagi, kalau begitu, King Yu, apakah kamu memahami dunia bawah? Neraka. Mendengar itu, Ling King Yu terkejut sesaat. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya keluar dari sarung pedang dan mendarat di samping Su Yun. Dengan sangat cepat, cahaya itu menjelma menjadi seorang wanita muda yang cantik. Itu adalah Ling King Yu. Ling King Yu melihat sekeliling, hidung kecilnya yang lucu sedikit berkerut, dan berkata, ini memang dunia bawah, aura kematiannya sangat pekat. King Yu, apakah kamu tahu sesuatu tentang dunia bawah? Su Yun bertanya. Aku tidak tahu banyak tentang dunia bawah, tapi aku tahu bahwa ini adalah tempat berkumpulnya para ahli puncak dari seluruh dunia. Banyak senior terkenal juga bersembunyi di tempat ini, berkonsentrasi pada budidaya. Lingkungan di sini bermanfaat bagi mereka yang telah mencapai hambatan dalam budidaya mereka untuk menerobos. Kata Ling King Yu. Oh, apakah begitu? Selain aura kematian, apakah ada hal lain di sini yang dapat membantu Anda menerobos? Su Yun bertanya. Ya, ada banyak. Ling King Yu tersenyum, lalu berkata, ikuti aku. Su Yun mengangguk, dan mengikuti Ling King Yu ke depan. Di ujung jalan, ada gunung tandus yang sangat besar. Tidak ada apapun di gunung itu, hanya pasir kuning tua dan batu-batu besar. Ling King Yu dengan hati-hati melangkah ke jalan pegunungan dan memanjatnya. Dia tidak berani mendesakinya, dan Su Yun juga tidak berani. Jika tidak, semua Ki Abadi-nya akan habis. Su Yun, kamu juga harus tahu bahwa menggunakan Ki Abadi di sini sangat mudah untuk digabungkan dengan aura kematian, menyebabkan Ki Abadi menghilang seketika. Sebenarnya ini adalah ujian, ujian yang diberikan kepada mereka yang baru saja memasuki dunia. Dunia bawah, jika ada yang bisa menggunakan Ki Abadi sesuka hati mereka di dunia bawah, maka orang tersebut benar-benar bisa menjadi anggota dunia bawah, dan baru setelah itu mereka bisa bertahan hidup di dunia bawah. Faktanya, ada banyak orang di dunia bawah yang belum mencapai standar ini, dan banyak makhluk tidak dapat menggunakan Ki Abadi sesuka mereka, yang merupakan salah satu kelemahan mereka. King Yu, menurut apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti lima jenderal dunia bawah dan tiga komandan dunia bawah bisa melakukannya? Tentu saja. Ling King Yu berkata dengan serius, lima jenderal dunia bawah dan tiga komandan dunia bawah semuanya adalah ahli tertinggi di dunia. Meskipun kamu telah memperoleh banyak keberuntungan, aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa dengan kultifasimu, jika kamu menghadapi mereka dalam dunia bawah, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mampu bertahan satu putaran pun. Sangat kuat, Su Yun terkejut. Aku ingat kamu pergi ke Alam Wan Hua sebelumnya dan melihat Pedang Kekaisaran, kan? Ling King Yu bertanya. Ya, Su Yun mengangguk. Sepertinya kamu pernah bertengkar dengannya sebelumnya. Ini tidak bisa dianggap perkelahian. Itu hanya bentrokan. Su Yun mengerutkan kening, saya merasa masih ada celah antara Pedang Kekaisaran dan Wakil Presiden Pengadilan Abadi, dia tidak dapat memberi saya tekanan yang menyesakkan seperti itu. Kalau begitu kamu salah. Ling King Yu segera menggelengkan kepalanya, meskipun Pedang Kekaisaran tidak sekuat Wakil Presiden Pengadilan Abadi, saya dapat memberitahu Anda, bahkan jika dia lebih lemah dari Wakil Presiden Pengadilan Abadi, dia tidak akan banyak. Lebih lemah. Apakah begitu? Su Yun diam-diam terkejut. Apa yang kamu rasakan saat itu hanyalah puncak gunung es dari kekuatan Wakil Presiden Pengadilan Abadi. Kenyataannya, itu bukanlah kekuatan penuhnya. Jika kamu berada di dunia bawah, kamu tidak akan memiliki peluang untuk menang melawannya. Su Yun tetap diam. Ling King Yu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berpikir bahwa Su Yun terkejut dengan apa yang dia katakan, tetapi sebenarnya, Su Yun tidak hanya memikirkan kata-kata Ling King Yu, tetapi juga Ling King Yu sendiri. King Yu, apa sebenarnya yang kamu baca? Bagaimana Anda bisa tahu banyak tentang hal-hal ini? Dan kamu benar-benar bisa melihat melalui ranker yang kuat seperti pedang kekaisaran. Akhirnya, Su Yun mau tidak mau bertanya. Mendengar itu, Ling King Yu terkejut sesaat, lalu tertawa, walaupun tingkat kultifasiku tidak tinggi, namun aku selalu berada di dalam sarung pedang untuk melihat keluar, seperti kata pepatah, penonton melihat dengan jelas, penonton bingung. Apa yang tidak bisa kamu lihat, bukan berarti aku tidak bisa melihat, itulah logikanya. Apakah begitu? Su Yun dengan santai menjawab, tapi dia tidak mempercayainya. Ling King Yu diam-diam menatap wajahnya, lalu tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, kita hampir sampai, cepat ikuti aku. Kemana? Su Yun memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ling King Yu tiba-tiba meningkatkan langkahnya dan berlari ke depan. Su Yun mengikuti dari belakang. Mereka berdua melompati gunung besar dan tiba di dataran yang luas, hanya untuk melihat bahwa ada banyak sekali binatang buas di dataran itu, semuanya aneh dan bervariasi, ada yang berkepala singa dan bertubuh monyet, ada yang punya lang. Paruh dan kaki kuda, ada yang bersayap di punggung, ada yang punya dua kepala di lehernya, hampir tidak ada satupun yang merupakan makhluk yang pernah dilihat Su Yun sebelumnya. Namun tidak diragukan lagi, semua keberadaan ini diselimuti aura kematian, mata mereka berwarna kuning lilin, dan mereka tampak tidak hidup. Su Yun mengukur keberadaan di dataran, dan mengerutkan kening, benda apa ini? Ini semua adalah makhluk dari dunia bawah. Ling King Yu melihat kekejauhan dan bertanya, bisakah kamu melihat kekuatan makhluk-makhluk ini? Ini Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, sayangnya tidak, makhluk ini dipenuhi aura kematian, dan budidaya mereka tidak lemah, saya tidak berani mengaktifkan harta ajaib, jadi saya tidak tahu milik mereka. Kedalaman Saya khawatir meskipun Anda mengaktifkan harta ajaib, Anda tidak akan mengetahui kekuatan makhluk-makhluk ini, karena di dunia bawah, mereka memiliki budidaya Dewa Roh yang mendalam. Ling King Yu berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Mendengar itu, Su Yun sangat terkejut. Makhluk tingkat Dewa Roh yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Di dunia bawah, aura kematian berlimpah, dan mereka memiliki aliran aura kematian yang tak ada habisnya, jadi kekuatan mereka tidak terbatas. Di luar dunia bawah, mereka sangat lemah, tapi di dunia bawah, mereka bisa dikatakan tak terkalahkan. Dan karena keberadaan mereka mereka menarik banyak ahli dari alam, karena mereka terlalu membutuhkan lawan, dan makhluk-makhluk ini bisa menjadi lawan mereka. Jadi begitu. Selain makhluk-makhluk ini, masih banyak hal lain yang tidak dapat Anda bayangkan. Ling King Yu melirik Su Yun, dan tertawa, bagaimana, Su Yun, apakah kamu ingin mencari makhluk untuk berlatih, dan mencoba underwarki? Praktik, saya khawatir itu tidak mungkin. Su Yun menggelengkan kepalanya, jika aku tidak mendesak kiku, bagaimana aku bisa menjadi tandingan mereka? Kalau begitu, pertama-tama kamu harus memikirkan cara untuk mengatasi penyakit gabungan dari aura kematian dunia bawah dan ki abadi. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Meski dikatakan perlu berkultivasi, nyatanya kamu juga harus berhati-hati dan bisa mengontrol ki dengan leluasa. Tentu saja ada triknya, Ling King Yu tertawa. Menipu, mendengar itu, wajah Su Yun tiba-tiba menjadi tenang, kamu tahu trik ini. Jika dia mengetahui hal ini, apalagi yang tidak diketahui Ling King Yu. 1227 Melihat ekspresi Su Yun yang sedikit aneh, Ling King Yu langsung berkata, Su Yun, jangan salah paham, aku bukan orang pintar, bagaimana aku bisa tahu segalanya? Lalu bagaimana kamu tahu bahwa ada tipuan dalam hal ini? Mungkinkah Anda sudah melihat keunikan ki kematian di alam neter? Su Yun bertanya. Aura kematian di alam neter hanyalah kombinasi dari kebencian, ketakutan, keputusasaan dan ketakutan manusia, hasil dari sublimasi seseorang setelah kematian, dan dengan banyaknya ahli tertinggi yang memasuki alam neter. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah untuk mengatasi aura kematian di sini. Sebenarnya ini adalah ujian pertama yang harus mereka hadapi ketika memasuki alam neter. Begitu mereka mengatasi aura kematian, tidak peduli siapa itu, mereka akan berhasil menerobos. Su Yun, kamu adalah sama. Tapi saya memikirkannya dengan hati-hati, di dunia neter, ada banyak tiran, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di antara ahli ini, ada yang kuat dan lemah, jadi mengapa mereka tidak menerobos? Yang lemah tidak mengatasinya, dan yang kuat juga tidak mengatasinya. Di bawah pengaruhi kematian, kekuatan mereka tampaknya sama. Apakah ini masalah budidaya dan kecerdasan mereka? Jelas tidak, hanya saja mereka belum menemukan triknya. Saya memikirkannya dengan hati-hati, penggarap jiwa di alam ini, jelas tidak perlu berlatih keras, dan tidak bisa lagi menggunakan metode lama yang sama untuk mengejar alam yang lebih tinggi dan lebih kuat. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menemukannya. Menemukan. Melihat Ling Qingyu yang berbicara dengan percaya diri dan tenang, Su Yun merasa sedikit linglung. Kata-kata Ling Qingyu memang membuat matanya bersinar, dan dia mendapat banyak manfaat darinya. Memikirkannya dengan hati-hati, meskipun itu benar, itu tidak mampu menghilangkan keraguannya terhadap Ling Qingyu. Dia berpikir sejenak dan memutuskan bahwa ketika waktunya tepat, dia akan berbicara baik dengan Ling Qingyu. Meskipun dia tahu bahwa Ling Qingyu tidak akan menyakitinya, dia tetap berharap bisa bertemu Ling Qingyu dengan jujur. Su Yun, karena kamu telah datang ke alam neter, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Alam neter bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun, cobalah bertarung di sini. Jika kamu dapat mengatasi ki kematian dan berhasil menerobos, itu pasti akan membuat wilayahmu meningkat pesat, dan kekuatanmu pasti akan meningkat secara eksplosif. Kata Ling Qingyu. Bertarung di sini. Bagaimana cara saya bertarung? Jika saya dengan santai menggunakan ki saya di sini, karena ki kematian, saya akan kehilangan semua ki saya, tidak peduli pada tingkat kultifasi saya, dan sangat sulit untuk memulihkan ki saya di sini, bagaimana cara saya bertarung. Su Yun bertanya. Memang tidak mudah memulihkan kimu di sini, tapi ada tempat yang sangat mudah. Kamu hanya perlu mengedarkan kimu. Jika kamu bisa memahami satu atau dua hal dan menemukan jalan pintas, kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Maksudmu sarung pedang? Su Yun bertanya. Ya. Kotak pedang memang berbeda dengan dunia hantu. Ini adalah ruang yang unik, dan ki kematian tidak bisa digunakan di sana. King Yu, terima kasih atas perhatianmu, tapi aku khawatir aku tidak bisa fokus pada kultifasikan. Sekarang, lagi pula, pasukan pengadilan abadi akan datang, dan saya tidak punya banyak waktu tersisa. Jika saya bisa mengalahkan pasukan pengadilan abadi dan mendapatkan waktu untuk mengatur nafas, saya mungkin bisa fokus pada berkultifasi untuk sementara waktu. Namun, situasinya kritis sekarang. Gerbang dunia hantu akan ditembus oleh pasukan pengadilan abadi. Su Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah Anda memiliki tindakan pencegahan terhadap pasukan pengadilan abadi? Tidak, aku khawatir kita hanya bisa mengandalkan imperial darkuat untuk saat ini. Andalkan yang lain. Wajah Ling King Yu menunjukkan ekspresi keheranan, dan dia sedikit tidak puas ketika dia bertanya, Su Yun, sejak kapan kamu menjadi seseorang yang suka bergantung pada orang lain? Selama ini, bukankah kamu selalu mengandalkan diri sendiri? Pengadilan abadi telah mengumpulkan puluhan elit sekte abadi yang kuat, mengirimkan 3 juta orang, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang dunia bawah, dengan tujuan untuk membasmi dunia bawah dan alam iblis. Hanya dengan aku sendiri, apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan mereka? Su Yun berkata tanpa daya. Apakah kamu seperti ini di masa lalu? Ling King Yu tiba-tiba menatap lurus ke arah Su Yun, matanya dipenuhi tekat yang tak terlukiskan. Melihat mata penuh tekat Ling King Yu, Su Yun tertegun. Entah kenapa, meski itu hanya tampilan sederhana, dia bisa membaca terlalu banyak emosi rumit darinya. Apakah dia saat ini mengecewakan Ling King Yu? Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengingat kembali masa lalu. Benar sekali, dulu dia lemah, tapi musuh yang dia hadapi masih kuat, tapi kapan dia pernah takut? Kapan dia pernah menaruh harapannya pada orang lain? Di dunia ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia menutup matanya dan mulai berpikir. Ling King Yu berdiri di samping dan tidak mengganggunya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia perlahan membuka matanya. King Yu, kamu benar. Kali ini, aku memang terlalu bergantung pada orang lain. Karena alam abadi akan menyerang, yang perlu aku lakukan bukanlah menaruh semua harapanku pada orang lain, tapi melakukan yang terbaik. Untuk mengubah segalanya. Su Yun berkata dengan serius. Terlepas dari berhasil atau tidaknya dia, paling tidak, dia harus bekerja keras dengan kesuksesan sebagai tujuannya. Ling King Yu menganggupkan kepalanya, wajah seriusnya sedikit meredah, dan dia berkata, apa rencanamu sekarang? Mari kita kembali dan melihat dulu. Menurutku Master Sekte dan Marsekal kegelapan Kihei seharusnya sudah kembali dari Marsekal kegelapan sembilan bencana. Sebenarnya, aliansi antara dunia bawah dan alam iblis jelas bukan kekuatan yang lemah, tapi saat ini hati masyarakat sedang tidak bersatu dan terpecah belah. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, sembilan bencana dan api terbang mengincar Kihei karena dendam pribadi, dan tidak peduli dengan pasukan alam abadi. Jika keduanya adalah Marsekal kegelapan Su Yun yang asli, jangan menurutmu itu aneh. Ling King Yu mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya. Mendengar itu, Su Yun bisa mencium makna di balik kata-kata Ling King Yu, dan bertanya, menurutmu mereka berdua tidak mengincar Kihei Dark Marshal karena alasan pribadi. Karena mereka adalah Dark Marshals, bahkan jika kita tidak berbicara tentang kecerdasan atau keluasan pikiran, mereka setidaknya harus dapat melihat gambaran besarnya lebih baik daripada orang biasa. Sekarang ada musuh yang menyerang, tidak peduli seberapa egoisnya seseorang. Artinya, mereka harus mempertimbangkan ancaman musuh. Kecuali mereka berdua yakin bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi pasukan pengadilan abadi. Itu benar. Su Yun menyentuh dagunya, dan mengangguk sambil berpikir, apa yang kamu katakan masuk akal, mungkin ketiga Dark Marshal menyembunyikan sesuatu dari kita. Jika ini hanya masalah dunia bawah, tidak apa-apa jika kamu mengabaikannya, tapi ini adalah masalah iblis dunia bawah, jika kamu tidak menanganinya dengan baik, maka masalahnya akan menjadi besar. Saya ingin campur tangan, tapi saya tidak punya hak. Kecuali. Su Yun sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menoleh, dan dia berkata, King Yu, ayo kembali dulu. Ya, mulut Ling King Yu melengkung, dan dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki sarung pedang. Su Yun langsung menuju suku Kihei. Saat dia masuk ke dalam suku, dia mendengar dari penjaga bahwa Kihei dan pemimpin sekte telah kembali. Su Yun segera menuju ke Aula Batu, dan pada saat itu, mereka berdua sedang mengobrol di Aula Batu. Selain mereka, ada juga jenderal dunia bawah di bawah pimpinan Kihei. Para jenderal dunia bawah ini bukanlah lima jenderal dunia bawah. Lima jenderal dunia bawah adalah lima jenderal terkuat di dunia bawah selain para Dark Marshal. Namun, kelima jenderal dunia bawah ini semuanya berada di bawah Komando 9 Bencana dan Api Terbang. Bagaimanapun, dari ketiganya, Kihei adalah yang terlemah. Kekuatan jenderal dunia bawah di bawah Kihei bisa dikatakan rata-rata, dan tidak bisa dianggap kuat. Salam, Tuan Kihei. Salam, pemimpin sekte. Su Yun masuk dan menangkupkan tinjunya. Tuan Raja Iblis, kamu di sini. Ki dia berdiri dan tersenyum. Raja Iblis, kamu datang pada waktu yang tepat. Kami sedang mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Kihei. Kata pemimpin sekte Iblis sejati dengan acuh-ta'acuh. Apa yang ingin kamu diskusikan? Kau seharusnya tahu bahwa kita akan menghadiri jamuan makan Marshal Dunia bawah 9 Bencana, kan? Iya. Faktanya, selain kami, Komandan Infernal Soaring Flames juga menghadiri perjamuan tersebut. Isi utama dari perjamuan tersebut berkisar pada tentara pengadilan abadi. Komandan Infernal Soaring Flames dan Komandan Infernal 9 Bencana telah memutuskan untuk bergandengan tangan dengan kami dan Iblis Neraka untuk melawan pasukan istana abadi, kata Master Sekte. Karena itu, Su Yun terkejut. Apakah mereka yakin akan bergandengan tangan? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan bergandengan tangan? Mengapa mereka tiba-tiba memilih bekerja sama dengannya? Su Yun tidak mengira mereka berdua tiba-tiba terbangun di saat kritis ini. Jika mereka benar-benar memiliki pandangan ke depan, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama ketika berita kembalinya Pedang Kekaisaran datang. Mengapa mereka tidak bekerja sama lebih awal atau lebih lambat, tetapi saat ini? Jika itu masalahnya, maka itu adalah hal yang baik untuk dunia bawah dan penggarap Iblis. Saya yakin pemimpin Sekte dan Master Ki He seharusnya setuju, bukan? Iya, saya setuju. Dengan tiga Underworld Marshals yang bekerja bersama, dengan kepemimpinan Pedang Kekaisaran dan bantuan orang-orang dari alam Iblis sejati, tidak perlu khawatir tentang kru beraneka ragam dari dunia abadi. Ki, dia tertawa. Namun, senyumannya membuat Su Yun melihat rasa tidak berdaya. Su Yun melirik pemimpin Sekte dan bertanya, Benarkah begitu? Segalanya seharusnya tidak sesederhana itu, bukan? Sebenarnya tidak sesederhana itu. Pemimpin Sekte berkata dengan acu tak acu, setelah sembilan bencana mengusulkan untuk bekerja sama, Flying Flame tidak keberatan, dan Master Ki He juga setuju. Namun, setelah setuju, Flying Flame segera mengusulkan untuk mengambil inisiatif menyerang dan mengalahkan pengadilan abadi tentara pertama. Dia meminta agar dia dan Ki He membawa dua kelompok orang, memotong jalan rahasia, berputar ke belakang tentara pengadilan abadi, dan melancarkan serangan mendadak terhadap mereka. Pertama-tama mari kita hancurkan semangat tentara pengadilan abadi. Ini mendekati kematian, Su Yun berkata langsung. Belum lagi mereka yang paham seni perang, bahkan mereka yang berpikiran normal pun pasti tahu kelebihan dan kekurangannya. Sudah sangat sulit untuk menghadapi mereka secara langsung, jadi bukankah serangan mendadak akan menyebabkan kematian? Terlebih lagi, ini bukanlah tenda besar manusia. Para dewa memiliki metode yang tidak ada habisnya. Jika orang-orang di depan tentara ingin mendukung tentara di belakang, mereka hanya membutuhkan waktu sekejap. Memutar dan melancarkan serangan mendadak. Taktik semacam ini tidak lagi praktis antara dewa dan iblis. Ini memang taktik bunuh diri, tapi, sembilan bencana setuju, dan meminta mereka berdua untuk menyerang di tempat. Waktu penyerangan, ditetapkan besok, kata pemimpin sekte dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, Su Yun langsung memahami maksud dari sembilan bencana, dan juga tahu apa yang sedang didiskusikan orang-orang ini. Sembilan bencana dan api terbang jelas ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Serangan diam-diam taktis, setidaknya di depan pasukan musuh, memiliki kekuatan untuk menahan mereka, sehingga mereka tidak dapat kembali tepat waktu untuk bertahan, tetapi gerbang neter belum rusak, dan tentara dunia bawah belum dimobilisasi, jadi bagaimana mereka bisa menahan orang-orang di alam abadi. Serangan diam-diam mendekati kematian. Tuan Ki Dia setuju. Su Yun bertanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika saya tidak setuju. Jika saya menolak, saya akan tersingkir dari sembilan bencana. Jika ada alasan, dia pasti akan mempersulit saya saat itu juga. Ki Dia berkata tanpa daya. Sembilan bencana api terbang semuanya hadir, dan para ahli di bawah sembilan bencana ada di mana-mana. Tiga dunia bawah di bawah komandonya sedang menunggu di luar. Jika mereka bergerak, saya khawatir Tuan Ki He akan kehilangan nyawanya. Titik petik dua. Pada saat ini, Master Sekte Iblis Sejati berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, ini jamuan makan di Hongmen. Su Yun bertanya. Itu benar. Karena aku tidak bisa menolaknya, maka menurut rencanaku, mengapa Tuan Ki He tidak menyetujuinya? Su Yun berkata langsung. Karena itu, Ki He terkejut. Master Sekte tampaknya acuh tak acuh, dia diam-diam menatap Su Yun, jelas mengetahui bahwa Su Yun memiliki pemikiran lain. Pergi. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika dia pergi, dia akan mati atau terluka. Ini hanyalah rencana sembilan bencana. Dia berharap untuk meminjam tangan pengadilan abadi untuk melemahkan kekuatan Master Ki He. Itu benar, Tuan Ki dia tidak bisa pergi. Jika dia pergi, dia akan mati. Jika dia mengirim seseorang, saya khawatir orang yang dia kirim tidak akan bisa kembali. Tidak peduli siapa itu, kita sudah dirugikan. Dan kita tidak bisa langsung melawan orang-orang di pengadilan abadi. Orang-orang di samping buru-buru berkata. Semua jenderal dunia bawah yang hadir mengangguk. Su Yun tertawa dan berkata, karena memang seperti itu, kenapa Master Ki He tidak juga mengadakan jamuan makan, mengadakan diskusi, dan memundang Master Sembilan Bencana Sendirian, katakan padanya bahwa kekuatanmu lemah, dan minta dia untuk membantu. Anda. Membantu. Bagaimana, Ki dia tidak mengerti, dan menoleh untuk melihat Su Yun. Alasan mengapa Sembilan Bencana dan Api Terbang berani melakukan ini sepenuhnya karena Tuan Ki He lemah, dan tidak mampu melawan mereka. Jika mereka lebih lemah dari Anda, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Katakan padanya bahwa Anda tidak memiliki siapapun untuk digunakan di perjamuan, dan berharap dia dapat mengirim beberapa ahli dan elit untuk membantu Anda, sehingga Anda dapat melancarkan serangan diam-diam. Jika dia setuju, maka itu yang terbaik. Jika dia tidak setuju, Anda bisa mengirim beberapa orang untuk menangani operasi ini. Setelah Anda gagal, Anda akan punya alasan untuk menolak, kata Su Yun. Kalau begitu, tidak apa-apa juga, tapi apa yang harus aku lakukan jika dia setuju? Saya khawatir meskipun dia setuju, dia tidak akan menggunakan elit manapun untuk membantu saya. Jika saya gagal, saya tidak punya alasan untuk menolak. Sebaliknya, dia bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk mempersulitku, kata Ki He. Tidak dibutuhkan. Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, jika dia mengirim orang untuk membantumu, biarkan orang-orangnya pergi ke medan perang, dan orang-orangmu akan mengawasi dari belakang. Ketika sebagian besar rakyatnya mati, kamu akan mundur dan berpura-pura menyesal. Negara. Ketika Anda kembali, Anda akan langsung mengumumkan kepada orang-orang dunia bahwa ada sejumlah besar mata-mata pengadilan abadi di pasukan Master 9 Bencana. Tindakan Anda telah terungkap, dan mereka yang mati adalah mata-mata. Orang mati tidak akan bicaralah, jadi kamu bisa menyalahkan dia. Entah orang-orang di dunia bahwa percaya atau tidak, penting adalah kamu telah mengambil inisiatif dan meraih kemenangan. Tetapi jika kamu melakukan itu, bukankah kamu akan melepaskan semua kepura-puraanmu terhadap Tuan 9 Bencana? Ki dia berkata dengan kaget. Menyingkirkan segala kepura-puraan. Suyun meliriknya, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, mungkinkah kulit antara Master Ki He dan Master 9 Bencana belum terkelupas? Mendengar itu, Ki He terdiam. Semua orang memandang Ki He serempak. Jelas sekali, rencana Suyun sepenuhnya dapat dilaksanakan. Dengan cara ini, tidak hanya akan mengurangi kerugian Ki He seminimal mungkin, tetapi juga akan menunjukkan kekuatan 9 Bencana. Meski wajah pemimpin sekte tidak terlihat jelas, Suyun bisa merasakan tatapannya selalu tertuju padanya. Baiklah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ki He tiba-tiba berdiri, dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun, Tuan Raja Iblis sungguh luar biasa. Dengan cara yang begitu santai, kamu telah memecahkan masalah besar bagiku. Sejak Tuan Raja Iblis mengatakannya jadi, Ki He akan bertindak sesuai rencana. Iya, Suyun mengangguk. Ki He segera bersiap, dan pada saat yang sama, mengirimkan undangan ke-9 Bencana. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi sekarang. Suyun menangkupkan tinjunya dan berkata. Sebelum pergi, dia melihat ke arah pemimpin sekte. Pemimpin sekte mengerti, dan tidak lama setelah Suyun pergi, dia juga pergi. Suyun menunggu di suku penggarap Iblis. Tidak lama kemudian, pemimpin sekte berjalan mendekat, ditemani oleh dua penggarap Iblis, memasuki Aula, dan penggarap Iblis dibubarkan. Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Kata pemimpin sekte. Kamu mengirim Oktagon Anisid ke dunia abadi untuk memberitahu para Iblis besar. Apakah ada berita? Suyun bertanya. Oktagon Anisid akan segera kembali. Mengenai bagaimana keadaannya, aku juga tidak yakin. Namun, dengan kemampuan Oktagon Anisid, kamu seharusnya bisa tenang. Raja Iblis, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata pemimpin sekte dengan lembut. Pemimpin sekte, sepertinya kamu berpikir kita akan berhasil melawan tentara istana abadi kali ini. Suyun bertanya. Menurutmu kita akan gagal. Penggarap Iblis tidak punya apa-apa. Kekuatan utama perang ini adalah penghuni neter. Penggarap Iblis tidak perlu berpartisipasi langsung dalam perang. Tapi kamu lebih tahu keadaan penghuni neter saat ini daripada aku. Aku tahu. Pemimpin sekte berbalik, dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, konflik internal, tidak adanya kekuatan utama, sudah merupakan kerugian. Dengan serangkaian faktor ini, jika gerbang neter dipatahkan, orang-orang dari pengadilan abadi pasti akan menyapu seluruh dunia bawah seperti pisau panas menembus mentega. Saya tahu semua ini, tapi tidak banyak yang bisa kami lakukan. Tuan Raja Iblis, sebenarnya, saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini, tapi saya dapat memberi tahu Anda satu hal, bahkan jika orang-orang dari alam abadi menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang dahsyat, karena ini adalah dunia bawah. Dan saya, sang penggarap Iblis, pasti akan menjadi lebih kuat dalam pertempuran ini. Ketika Iblis besar dunia abadi kembali, kamu akan segera membentuk pasukan yang dapat campur tangan dalam pertempuran antara dunia bawah abadi. Jika penghuni neter menang, kamu akan segera membentuk garis pertahanan, dan jika penghuni neter kalah, kamu akan mengambil kesempatan untuk menyerang para dewa, menelan mereka, dan kemudian membentuk garis pertahanan, kan? Saat itu, Su Yun tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Pemimpin Sekte terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Aku tidak menyangka kamu bisa memahami pikiranku. Sebenarnya, pemimpin Sekte, bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan menyarankannya kepadamu. Raja Iblis sepertinya punya rencana lain. Pemimpin Sekte, kamu sudah berada di dunia bawah lebih lama dariku. Kamu seharusnya tahu satu atau dua hal tentang masalah antara ketiga komandan dunia bawah, kan? Su Yun berjalan beberapa langkah mendekat dan bertanya. Pemimpin Sekte Iblis sejati sepertinya terkejut, dia berbalik dan menatap Su Yun, setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu benar, aku tahu satu atau dua hal, meski tidak banyak, tapi ini adalah sedikit informasi yang saya tahu, dan saya juga tidak dapat memastikan keaslian informasi ini. Tolong laporkan kebenarannya, pemimpin Sekte, kata Su Yun. Pemimpin Sekte Iblis sejati berpikir sejenak, lalu berkata, karena kamu sudah bertanya, aku tidak akan menyembunyikannya. Raja-Raja Iblis, mungkin dua komandan dunia bawah, api terbang dan sembilan bencana, telah bekerja sama dengan orang-orang di dunia bawah. Pengadilan abadi di belakang mereka. Kerja sama. Su Yun kaget, pikirannya linglung, seolah dia tidak bisa sadar kembali. Jika api terbang dan sembilan bencana bekerja sama dengan pengadilan abadi, maka dunia bawah mungkin akan menjadi sasaran pemotongan. Berita ini, apa kamu yakin? Saya tidak yakin sepenuhnya. Pemimpin sekte menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, tidak ada bukti nyata, tetapi menilai dari situasi saat ini, bukan tidak mungkin, sembilan bencana dan api terbang sama-sama orang yang ambisius. Jika mereka ingin mengendalikan dunia bawah, mereka harus pertama-tama singkirkan Kihei, yang selalu menghalangi mereka. Dan kali ini, tentara pengadilan abadi menyerbu, mereka tidak memiliki tindakan pertahanan apapun, dan pedang kekaisaran kembali, mereka tidak melakukan apapun. Saya pernah berpikir, jika mereka bergabung dengan tentara istana abadi untuk membingkai pedang kekaisaran. Bukan tidak mungkin, saya khawatir pedang kekaisaran akan kehilangan nyawanya dalam pertempuran ini. Su Yun sangat terkejut. Apakah Komandan Kihei mengetahui hal ini? Aku tidak tahu. Pemimpin sekte tidak berencana mengatakan apapun. Tidak ada bukti, apalagi kita adalah orang luar. Terlepas dari hasil pertempuran antara abadi dan dunia bawah, penggarap iblis harus menempuh jalannya sendiri. Su Yun mengerti. Tuan Raja Iblis, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat berpandangan jauh ke depan. Hal semacam ini tidak cocok untuk saya. Apa yang saya lihat mungkin tidak selengkap apa yang Anda lihat. Sekarang penggarap iblis telah mencapai tahap ini. Kita tidak punya jalan keluar lain. Saya serahkan semua urusan penggarap iblis kepada Anda. Anda memiliki kekuatan untuk bahu-membahu dengan saya. Silakan dan lakukan dengan berani. Saya harap Anda dapat memimpin penggarap iblis menuju jalan yang mulus. Kata pemimpin sekte. Mendengar itu, Su Yun terkejut sesaat, lalu tertawa getir, pemimpin sekte, kata-katamu telah menambah tekanan padaku, apakah kamu akan menjadi malas lagi? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Baiklah. Su Yun menghela nafas lagi dan lagi, lalu berkata, saat oktagon anisit kembali, suruh dia datang dan menemuiku secepatnya. Dua hari ini, jangan melakukan gerakan apapun, dan lihat apakah ada perubahan antara Ki He dan Sembilan Bencana. Ya. Keduanya mengobrol sebentar, lalu Su Yun segera meninggalkan Aula Utama. Para penggarap iblis dari seluruh alam iblis sejati berkumpul di sini, tidak hanya dari sekte iblis sejati, ada juga orang-orang dari penggarap iblis lainnya, dan bahkan ada banyak iblis ganas, yang menyebabkan penggarap iblis menjadi marah. Sangat kacau. Su Yun tidak tahan dengan kekacauan di sini, dia langsung meninggalkan sukunya dan menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk duduk. Su Yun. Tidak lama setelah dia duduk, sebuah panggilan ringan keluar dari sarung pedang. Mendengar itu, Su Yun melihat ke sarung pedang, dan tertawa, King Yu, ada apa? Ling King Yu menggunakan suara serius yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bertanya, apa kekuatan pemimpin sekte iblis sejatimu? Kekuatan apa? Kepala Su Yun dipenuhi kabut, dia tidak mengerti, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu yakin tentang itu, aku belum pernah melihat pemimpin sekte bergerak, dan mereka tidak pernah membicarakannya delapan kali. Waktu. Apakah begitu? Ling King Yu terdiam. King Yu, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Oh, tidak ada, tidak ada apa-apa. Ling King Yu secara acak mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Wajah Su Yun penuh keraguan, dia ingin bertanya, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya, jadi dia hanya bisa menyerah. 1229 Menurut apa yang Su Yun katakan sebelumnya, Ki He dengan cepat mengirimkan undangan untuk membuka jamuan makan. Sembilan bencana secara alami sangat terkejut. Mengapa Ki He mengundang mereka saat ini tanpa alasan atau alasan? Namun, Ki He hanya ingin membalas sopan santun, dan pada saat yang sama, dia berharap untuk mendiskusikan serangan diam-diam dengan sembilan bencana. Ketika sembilan bencana mendengar ini, mereka tidak bisa menolak, dan hanya bisa setuju. Sembilan bencana mungkin tidak menyangka bahwa perjamuan ini tidak akan berjalan baik. Setelah berakhir, Su Yun segera pergi mencari Ki He, dan hasilnya sesuai harapannya. Sembilan bencana setuju untuk mengirim pasukan untuk membantu. Namun, meskipun sembilan bencana telah menyetujui secara lisan dan mengatakan bahwa mereka adalah elit, tentara yang mereka kirim semuanya sudah tua dan lemah. Tak satu pun dari mereka yang mampu mengatasi kombinasi khusus aura kematian dan aura tubuh mereka. Terlebih lagi, mereka semua berasal dari alam tingkat rendah. Melawan tentara alam abadi secara langsung berarti mendekati kematian. Mendengar ini, Su Yun menghela nafas lagi dan lagi. Meski terkadang dia kejam, dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Orang-orang ini mengikuti sembilan bencana, berharap dapat mengikuti mereka untuk mencari Dao Agung, untuk menemukan diri yang lebih tinggi dan lebih kuat. Namun, mereka dijual tanpa perasaan oleh sembilan bencana. Bahkan mungkin mereka sendiri tidak mengetahui apa yang sedang mereka hadapi. Namun karena melibatkan perang, hal-hal kejam pasti akan terjadi. Ini tidak bisa dihindari. Setelah Ki He menerima orang-orang yang dikirim oleh sembilan bencana, dia segera mulai bersiap. Gerbang Neter tidak akan bertahan selama beberapa hari. Dia harus bertindak lebih awal agar tidak menunda hal-hal penting. Pada hari kedua perjamuan, pasukan Ki He berangkat. Ki He secara pribadi memimpin pasukan. Meskipun para jenderal di suku Ki He tidak mengizinkannya pergi secara pribadi, Ki He bersikeras untuk pergi. Sikapnya sangat tegas. Dia berpikir hanya jika dia pergi, sembilan bencana akan mempercayainya, dan orang-orang dunia bawah akan mempercayainya. Saat itu, jika dia ingin mengelak dari tanggung jawab, akan lebih meyakinkan. Su Yun tidak keberatan. Karena Ki He berani pergi, dia harus memiliki kepercayaan diri. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang apa yang dia hadapi. Setelah Ki He memimpin pasukan, Su Yun dan pemimpin sekte menunggu di suku penggarap iblis. Di saat yang sama, dia juga menerima kabar bahwa Flying Flame Army telah mengirimkan pasukan untuk menyerang. Namun kali ini, Flying Flame Army tidak mengirimkan banyak pasukan. Apalagi Flying Flame tidak pergi sendiri, melainkan hanya menunggu di sukunya sendiri. Sebenarnya, sembilan bencana tidak berencana membiarkan api terbang berpartisipasi dalam operasi ini. Mereka hanya ingin berurusan dengan Ki He dan melibatkannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, para pengintai telah mengirimkan kembali berita bahwa pasukan pengadilan abadi sedang dalam kekacauan. Jelas, Ki He dan Flying Flame sudah memulai operasinya. Tindakan seperti ini akan segera berakhir, jadi Su Yun tidak terburu-buru. Tidak lama kemudian, yang ditunggu Su Yun bukanlah kembalinya Ki He, melainkan orang lain yang belum siap dia sambut. Mo Zihua Mo Zihua bahkan tidak berhenti di tempat sembilan bencana dan Ki He. Sebaliknya, dia langsung bergegas ke tempat Ki He. Orang-orang Ki He tidak ada di sana, jadi dia lari ke suku iblis sendirian. Sebagai murid pedang kegelapan kekaisaran, bahkan komandan dunia kegelapan pun harus bersikap sopan padanya. Penghuni kegelapan lainnya tidak berani menyinggung perasaannya. Dia bahkan belum memberitahu kedua Neterward Marsals tentang kedatangannya. Jika kedua Neterward Marsals mengetahuinya, mereka pasti akan marah. Tapi dia tidak peduli sama sekali, tidak menatap mereka sama sekali. Hei, di mana Raja Iblismu? Ketika Mo Zihua memasuki suku penggarap iblis, dia langsung berteriak. Penggarap iblis yang menjaga pintu bukan dari sekte iblis sejati, keduanya saling memandang dengan cemas, tetapi melihat betapa sombongnya wanita itu, mereka tidak berani menyinggung perasaannya, dan hanya bisa dengan patuh masuk untuk melapor. Setelah mengetahui bahwa Mo Zihua telah tiba, Su Yun tentu saja tidak berani lalai. Jika dia telah tiba, maka itu berarti pedang kegelapan kekaisaran juga akan tiba. Meskipun Mo Zihua adalah seorang putri, tindakannya tegas dan mendominasi. Tanpa menunggu dia diumumkan, dia masuk sendiri. Su Yun, Su Yun, kamu ada di mana? Mo Zihua berteriak keras. Su Yun mendengarnya dari jauh, dan penggarap iblis di sekitarnya menoleh untuk melihat, tidak tahu siapa orang itu. Nona Mo, kamu di sini. Su Yun berseru, dan dengan cepat berjalan mendekat. Melihat ekspresi Mo Zihua yang tampak cemas, Su Yun merasa ada yang tidak beres, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Imperial Darksword. Benar saja, Mo Zihua berlari mendekat, melihat Su Yun, dan segera berkata, Su Yun, guru. Sesuatu terjadi pada guru, dia mungkin baru bisa tiba beberapa hari kemudian, dia menyuruhku pergi dulu, dan memberi tahu kalian. Untuk bertahan, kamu tidak boleh membiarkan makhluk abadi memasuki dunia bawah. Su Yun mengerutkan kening, dan bertanya dengan lembut, berapa lama waktu yang dibutuhkan Master Imperial Darksword untuk kembali ke dunia bawah. Dia bilang setidaknya lima hari. Lima hari. Master Sekte berkata dengan acu tak acu, dengan keadaan gerbang dunia bawah saat ini, aku khawatir akan sulit untuk bertahan selama dua hari. Jika tentara pengadilan abadi memiliki metode lain, gerbang nether mungkin akan rusak besok. Apa? Mo Zihua juga tercengang, bagaimana dia tahu bahwa gerbang nether berada dalam situasi kritis. Karena itu masalahnya, maka segera biarkan ketiga komandan dunia bawah mengumpulkan pasukan mereka dan melawan orang-orang dari alam abadi. Dunia bawah bukanlah tempat yang berbahaya untuk dipertahankan, jika mereka menyerang, bahkan jika guru tiba, dia tidak akan bisa menyelamatkan situasi. Mo Zihua tidak bodoh, dia tahu betapa parahnya situasinya, dan segera berkata. Namun, kata-katanya membuat Su Yun menggelengkan kepalanya, nona Mo, meskipun kamu bukan dari dunia bawah, tapi kamu harusnya memahami situasi saat ini di dunia bawah. Ketiga komandan dunia bawah berada dalam kebuntuan karena dendam pribadi mereka. Dan situasinya tegang, bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk bertahan melawan musuh. Huh, Mo Zihua memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena Master Imperial Darksword akan tiba sekitar lima hari lagi, maka kita hanya bisa memikirkan cara untuk mengulur waktu. Su Yun mulai berpikir, wajahnya penuh keseriusan. Master Sekte dan Mo Zihua sama-sama memandangnya, jelas bahwa mereka hanya bisa mengandalkan Su Yun saat ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan langsung menoleh ke Master Sekte dan berkata, Master Sekte, saya harus merepotkan Anda untuk segera memberitahu para jenderal di bawah komando-komandan Ki He, dan biarkan mereka mengaturnya. Untuk menyebarkan berita di dunia bawah, mengatakan bahwa Master Imperial Darksword sedang mendekati dunia bawah, dan biarkan ketiga komandan dunia bawah bersiap menyambut Master Imperial Darksword. Kamu berencana membingungkan orang-orang di pengadilan abadi. Sekte Master segera merasakan niat Su Yun. Itu benar. Su Yun menganggupkan kepalanya, di dunia bawah, pasti ada mata-mata dari pengadilan abadi, mungkin pengadilan abadi tahu tentang konflik antara tiga komandan dunia bawah, jika tidak mengapa mereka menyerang Gerbang Neter dengan begitu berani. Jika kita menyebarkan berita ini, mereka pasti akan takut. Dengan begitu, mereka tidak akan menyerang kita dengan ganas, dan kita akan bisa mengulur lebih banyak waktu. Saya akan mengaturnya, kata Master Sekte dengan acuh tak acuh. Saya pikir ini hanya akan memberi kita waktu satu hari lagi. Meskipun orang-orang di pengadilan abadi takut dengan reputasi Master Imperial Darksword, mereka sudah siap, dan begitu mereka mengetahui bahwa Master Imperial Darksword tidak ada di dunia bawah, mereka akan menyerang lebih ganas, dan serangan mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. Jika kita tidak dapat memikirkan cara lain untuk menahan pasukan istana abadi, saya khawatir waktu untuk menghancurkan Gerbang Neter akan dipercepat. Maju! Apakah tidak ada satupun komandan dunia bawah yang bersedia mengirim pasukan untuk menjaga Gerbang Neter? Mo Zihua merasa cemas. Komandan Ki He telah pergi untuk menjaga, tapi dia memiliki terlalu sedikit ahli di bawahnya. Menjaga Gerbang Neter seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, dan tidak ada efeknya. Dua komandan dunia bawah lainnya hanya menonton dari pinggir lapangan, dan tidak punya niat membantu sama sekali. Su Yun menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga terdiam, Mo Zihua mengepalkan tangannya rat-rat, jelas marah atas tindakan sembilan bencana dan api terbang. Tidak ada ide yang lebih baik. Saat ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Pada saat kritis ini, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk bertarung selama satu menit lagi, apalagi beberapa hari. Su Yun menghela nafas dan berkata, mari kita buat keputusan ini sekarang, biarkan aku memikirkan tindakan balasannya. Aku akan mengaturnya. Raja Iblis, kamu tidak perlu memikul terlalu banyak tanggung jawab. Bagaimanapun, ini adalah dunia bawah, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Jika kamu tidak dapat melakukan apapun, jangan ambil risikonya. Tuhan Sekte Iblis Sejati berkata dengan acuh-ta'acuh, dan segera pergi, bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Mo Zihua. Su Yun mengangguk, dan tidak mengatakan apapun. Mo Zihua memandang orang yang pergi, mendekatkan wajahnya ke Su Yun, dan bertanya dengan lembut, siapa orang ini? Master Sekte Setan Sejati, kata Su Yun. Kenapa aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas? Kenapa kamu tiba-tiba menutupi wajahmu? Saya juga tidak tahu. Apakah kamu melihat wajahnya? Tidak. Ini benar-benar misterius, Mo Zihua melirik ke arah yang ditinggalkan Master Sekte, lalu mengeluarkan lencana pesanan dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Su Yun, dan berkata, Su Yun, aku lupa memberimu ini, ambil itu, ini adalah lencana perintah guru, guru menyuruh saya untuk datang ke sini dulu, dan memberikan lencana perintah kepada Anda, dan juga menyuruh Anda untuk sementara menggantikannya, untuk membentuk tentara dunia bawah, untuk melawan tentara pengadilan abadi. Ini adalah lencana pesanan dari Imperial Underward Sword. Su Yun melihat benda di tangannya, dan terkejut. Ya. Tetapi biarpun aku memegang ini, itu akan sia-sia. Api terbang dan sembilan bencana tidak akan mempedulikanku sama sekali, selama mereka bersikeras bahwa lencana pesanan ini palsu, maka aku tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Bahkan jika Tuhanmu datang, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya. Su Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Guru juga mengetahui hal ini, tapi sepertinya dia memiliki pemahaman tentang situasi di dunia bawah. Dia berkata bahwa selama dia memberimu lencana pesanan, kamu akan membantunya menstabilkan situasi di dunia bawah untuk sementara. Dia berkata bahwa dia percaya kamu sangat. Tuhanmu benar-benar tahu bagaimana melakukan sesuatu. Aku hanya bertemu dengannya sekali, dan dia sudah mempercayaiku. Apakah kamu percaya hal seperti itu? Su Yun menggelengkan kepalanya. Saya bersedia. Tanpa diduga, Mo Zihua langsung menjawab. Su Yun terkejut, dia menoleh untuk melihat Mo Zihua, hanya untuk melihat bahwa matanya dipenuhi dengan tekad, tanpa keraguan. Dia menatap kosong ke mata Mo Zihua, dan samar-samar, dia sepertinya memahami sesuatu. Dia tersenyum ringan dan berkata, Baiklah, karena Tuhanmu telah menyerahkan lencana pesanan kepadaku, maka aku akan menerimanya untuk sementara. Namun, aku harus memberitahumu sebelumnya, Tuhanmu mungkin salah menilaiku, dan aku mungkin gagal untuk hidup sesuai harapannya. Jangan khawatir, Tuhanku tidak akan salah menilai seseorang. Mo Zihua berkata dengan lugas. Saya harap begitu. 1230 Meskipun Su Yun tidak tahu mengapa pedang kekaisaran Ming memberinya lencana pesanan, dia yakin akan satu hal. Dengan lencana ini, akan lebih mudah melakukan apapun. Dengan sembilan bencana dan api yang melonjak menekannya, kata-kata Ki He tidak memiliki bobot apapun. Tapi sekarang Su Yun memiliki lencana pesanan, dengan pedang dunia bawah kekaisaran yang mendukungnya, bahkan sembilan bencana harus memberinya wajah, dan tidak berani bersikap sombong. Mo Zihua mengobrol sebentar dengan Su Yun, lalu pergi beristirahat. Su Yun mengatur tempat untuknya, tapi Mo Zihua tidak menyukai suku iblis yang berisik. Pedang kekaisaran Ming juga memiliki suku di dunia bawah, tapi tidak banyak orang di sana, dan letaknya di daerah terpencil. Mo Zihua pergi ke suku sendirian untuk menunggu kembalinya pedang kekaisaran Ming. Su Yun tidak mendesaknya untuk tinggal. Tidak lama setelah Mo Zihua pergi, pesan lain datang. Ki dia telah kembali. Semuanya berjalan sesuai rencana Su Yun. Ki He memimpin anak buahnya keluar dan membunuh semua anak buah sembilan bencana. Setelah itu, mereka kembali dalam keadaan yang menyedihkan, dan secara langsung menuduh sembilan bencana memiliki banyak mata-mata dari Immortal Lysium. Keberadaan mereka terungkap, dan sebelum mereka bisa melancarkan serangan mendadak ke Immortal Lysium, mereka disergap oleh musuh. Mereka tidak siap, dan Ki He bahkan mengalami luka di tubuhnya, seolah-olah dia hampir kehilangan nyawanya. Ki He kembali ke sukunya di jalan utama, dan banyak orang dari dunia bawah melihatnya dengan jelas. Mendengar ini, sembilan bencana dan api terbang pun bergegas menuju suku Ki He. Menghadapi tuduhan Ki He, wajah sembilan bencana sangat jelek. Dia sudah mendengar dari bawahannya bahwa meskipun anak buah Ki He juga terluka, mereka hanya terluka. Tidak satupun dari mereka meninggal. Terlebih lagi, luka mereka terlihat sangat menyedihkan di permukaan, namun kenyataannya, luka tersebut tidak serius. Kehilangan lengan atau kaki adalah masalah kecil, dan budidaya mereka tidak terpengaruh sama sekali. Sembilan bencana bukanlah hal yang bodoh. Dia segera mengerti mengapa Ki He mengundangnya kejamuan makan dan memintanya untuk membantunya. Dia baru saja melakukan suatu akting. Sejak awal, dia tidak pernah berniat untuk melawan pengadilan abadi secara langsung. Dia hanya ingin mengirim anak buahnya menuju kematian. Sembilan bencana, api terbang, dan Ki dia berdebat di aula utama selama beberapa waktu, lalu sembilan bencana dan api terbang pergi. Api terbang masih baik-baik saja, tetapi sembilan bencana pergi dengan wajah pucat. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Ketika kedua komandan dunia bawah pergi, Ki He segera memanggil Su Yun, dan bahkan tidak memanggil pemimpin sekte. Ketika Su Yun bergegas ke aula, Ki He telah membubarkan semua orang di aula batu, dan langsung menarik Su Yun dan bertanya, Tuan Raja Iblis, saya telah melakukan apa yang Anda katakan. Hanya saja marsekal dunia bahwa sembilan bencana tampaknya melakukannya telah mengetahui tipu muslihat kita. Konflik antara aku dan dia, aku khawatir itu tidak dapat diselesaikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Ki He, tidak perlu panik. Izinkan saya bertanya, bagaimana situasi tentara dunia abadi. Mereka sudah mulai bergerak. Pasukan istana abadi di depan sungai nether sudah mulai bergerak menuju gerbang nether. Meskipun mereka bergerak lambat, mereka sudah bersiap dengan baik. Saya yakin gerbang nether pasti sudah dihancurkan. Pada saat mereka mencapainya. Menurutmu berapa lama gerbang nether bisa bertahan? Entahlah, paling lama sehari, mungkin sedetik berikutnya. Ki He tidak bisa memprediksi metode pengadilan abadi. Apakah begitu? Su Yun mengusap dagunya, dan mulai berpikir. Melihat Su Yun tidak berbicara untuk waktu yang lama, Ki He menjadi cemas dan bertanya, saya mendengar bahwa Tuan Pedang Kekaisaran akan kembali. Tuan Raja Iblis, karena Anda telah mengundang Tuan Pedang Kekaisaran, maka Anda harus tahu kapan dia akan tiba, kan? Tentara pengadilan abadi telah bersiap dengan baik kali ini. Saya menarik pasukan Marsikal Dunia bawah sembilan bencana untuk melancarkan serangan diam-diam. Tetapi ketika ribuan orang itu mendekati titik lemah di belakang tentara pengadilan abadi, bahkan sebelum mereka dapat mengaktifkan gerakan mereka. Mereka terkena sejumlah besar mantra, dan dalam waktu kurang dari seratus nafas, ribuan orang dimusnahkan sepenuhnya. Anak buahku bahkan tidak punya waktu untuk naik dan membunuh mereka, dan ketika aku melihat situasinya buruk, aku segera mundur. Apa? Mendengar itu, Su Yun terkejut, mereka bahkan tidak bisa bertahan selama seratus kali nafas. Ya. Ki He menggeleng tak berdaya, meskipun ada kikematian di luar gerbang neter, jumlahnya tidak sebanyak di dalam alam neter. Jika kita bisa mengandalkan ki kematian, kita, alam neter, tidak akan terkalahkan, tapi deat ki tidak berlimpah, dan banyak dari orang-orang neter rilem ini bahkan tidak memiliki budidaya spirit mendalam abadi, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan para elit dunia abadi. Selain itu, tidak ada orang yang dikirimkan oleh Marsikal Dunia bawah sembilan bencana kepadaku yang memiliki budidaya spirit mendalam abadi. Su Yun terdiam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kita perlu mengulur waktu sekarang, sembilan bencana dan api terbang tidak dapat lagi diandalkan, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mengandalkan diri kita sendiri. Apakah Tuhan Raja Iblis punya metode lain? Ki, dia bertanya. Segera kirim orang untuk menyebarkan berita tentangmu, sembilan bencana dan api terbang, semakin besar semakin baik, akan lebih baik bagi orang-orang dunia nether untuk mengetahui bahwa sembilan bencana mengirimmu dan api terbang untuk menyerang tentara istana abadi. Ada banyak informan dewa di antara orang-orang alam nether, dewa ini akan menyebarkan berita, dewa pasti akan mengerti bahwa orang-orang alam nether tidak harmonis, serangan diam-diam tadi hanya karena dendam pribadi antara dunia bawah Marsals. Dengan cara ini, mereka akan lebih memandang rendah orang-orang dunia nether, dan menyerang dunia nether dengan lebih gila lagi. Apa yang kamu inginkan? Ki dia bertanya dengan tergesa-gesa. Serangan diam-diam lainnya, mata suyun bersinar dengan cahaya dingin. Serangan diam-diam lagi, yang lain, bagaimana kita menyerang secara diam-diam? Mata Ki He bimbang, dia sedikit bingung, tapi sepertinya dia sudah menebak niat suyun. Gerbang nether tidak bisa hilang, jika tidak, alam nether akan musnah. Ki He, saat ini, kamu tidak boleh memikirkan dendam antara sembilan bencana dan api terbang, kamu harus fokus pada alam nether, dan tidak bersembunyi apapun. Suyun menatap Ki He dengan wajah serius. Ki He merasa suyun belum selesai berbicara, dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, Tuan Raja Iblis, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, Ki He akan mendengarkan. Ini sangat sederhana, kumpulkan semua elit di tanganmu, dan kemudian lakukan serangan diam-diam terhadap tentara alam abadi sesuai dengan rencana serangan diam-diam sebelumnya. Serangan diam-diam ini bukan lagi hanya untuk pertunjukan, ini adalah serangan langsung terhadap tentara istana abadi. Mendengar ini, Ki He meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan mondar-mandir di aula batu untuk beberapa saat, alisnya terkatuk rapat, matanya terkulai, seolah sedang memikirkan sesuatu. Suyun menatapnya dengan tenang, dan tidak bersuara, diam-diam menunggu jawabannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya akan mengaturnya. Masalah ini pasti sangat rahasia, sembilan bencana dan api terbang tidak boleh mengetahuinya, dan bahkan penghuni dunia bawah lainnya pun tidak boleh mengetahuinya. Tuan Ki He dapat bergerak secepat kilat, pasukan alam abadi tidak dapat bereaksi, dan jika berhasil, tentara alam abadi pasti akan ketakutan, dan tidak akan berani menyerang lagi. Setelah selesai, Tuan Ki He akan memanggil sejumlah besar penghuni dunia bawah untuk berkumpul di depan gerbang meter, cukup untuk melindungi gerbang alam meter, dan tunggu sampai Tuan Pedang Kegelapan ke Kaisaran kembali. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Baiklah. Mata Ki He bersinar, dia penuh energi, dan tidak menyanyiakan kata-kata lagi dengan Su Yun, dan segera berbalik untuk pergi. Setelah Ki He pergi, Su Yun menghela nafas lega. Jika dilakukan sesuai rencana ini, tidak akan ada masalah besar, tentara alam abadi pasti tidak akan bereaksi, tetapi satu-satunya kekhawatirannya adalah, di tentara alam abadi kali ini, apakah ada keberadaan yang mirip dengan utusan menteri? Jika ada utusan menteri, maka penghuni dunia bawah akan benar-benar berada dalam posisi pasif, dan tidak akan bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Ki He pergi untuk mengambil tindakan, Su Yun masih menunggu berita di sini, kunci pertempuran antara tentara alam abadi ada dalam beberapa hari ini, selama Pedang Hitam Kekaisaran bisa tiba tepat waktu, maka masih ada harapan untuk dunia bawah. Jika tentara alam abadi menerobos dunia bawah sebelum Pedang Hitam Kekaisaran kembali, maka semuanya akan sia-sia, dan tidak akan pernah bisa pulih. Hari-hari menunggu sangat cemas, waktu mendesak, Ki He tidak berani lalai, setelah memutuskan rencana ini dengan Su Yun, dia diam-diam mengumpulkan semua penghuni dunia bawah dalam waktu 4 jam, penghuni dunia bawah di luar tidak tahu apa yang Ki dia akan melakukannya, dengan sangat cepat, suku Ki He kosong, tentara dunia bawah dan jenderal dunia bawah di bawah komandonya tidak dapat ditemukan. Beberapa orang mulai menebak apakah Ki He akan mendukung Gerbang Neter, yang lain menduga bahwa Ki He akan mengambil tindakan terhadap sembilan bencana dan api terbang, rumor tersebut menyebar kemana-mana, menyebabkan orang menjadi bingung, situasi di dalam dunia bawah sudah cukup kacau. Pada saat kritis ini, Ki He melakukan tindakan seperti itu, bagaimana mungkin orang tidak cemas. Namun dengan sangat cepat, berita datang dari Gerbang Neter. Pasukan Alam Abadi benar-benar berhenti menyerang Gerbang Neter, para raksasa yang menggempur Gerbang Neter dengan ganas mulai mundur, sejumlah besar tentara Alam Abadi langsung mundur ke belakang pasukan. Setelah pengintai mengetahuinya, sejumlah besar tokoh tentara dunia bawah muncul di belakang tentara Alam Abadi, mereka sebenarnya melancarkan serangan diam-diam terhadap tentara Alam Abadi. Serangan diam-diam ini adalah serangan diam-diam yang sebenarnya. Itu adalah serangan diam-diam yang gila. Orang-orang dari Pengadilan Abadi tertangkap basah, dan Gerbang Neter segera keluar dari bahaya. Mendengar berita ini, Su Yun menghela nafas lega. Dan penghuni dunia bawah di dunia bawah juga segera memahami tindakan Ki He, dalam sekejap, suara kegembiraan dan sorakan terdengar, semua penghuni dunia bawah bersorak atas tindakan lurus Ki He. Ki He tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi melawan tentara Alam Abadi, hanya dengan dia sendiri, jelas bahwa dia tidak dapat bertahan lama. Su Yun menunggu di Aula Batu pada suatu sore, sebuah laporan penting datang dari belakang tentara Alam Abadi. Namun, laporan penting ini tidak diberikan kepada Su Yun, melainkan langsung dibagikan kepada orang-orang tentara dunia bawah. Orang yang mengirimkan laporan penting ini bukanlah orang lain, itu adalah Ki He. Dan isi laporan penting ini juga sangat sederhana, hanya ada dua kata, bantuan mendesak. Ki He membutuhkan bala bantuan, dia membutuhkan bala bantuan dalam jumlah besar, dia sangat membutuhkan bala bantuan dalam jumlah besar. Penghuni dunia bawah semua memahami maksud Ki He, para pengintai terus-menerus melaporkan situasi pertempuran di belakang tentara Alam Abadi, pasukan Ki He tampaknya memiliki keuntungan, tentara Alam Abadi tampaknya memiliki keuntungan, para ahli seperti awan, tetapi pada kenyataannya, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Bantuan mendesak datang, tetapi penghuni dunia bawah ragu-ragu, sembilan bencana dan api terbang tidak bergerak, mereka tidak memiliki niat sedikitpun untuk membantu. Su Yun mengerutkan kening, dia merasa ada yang tidak beres. Namun tidak lama kemudian, berita mengejutkan lainnya datang dari Immortal Realm Battlefield. Wakil Komandan Tentara Alam Abadi, Xian Wu, terbunuh, tubuhnya langsung ditelan oleh Ki He. Berita ini, dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, menyebar ke seluruh dunia bawah. Terima kasih telah menonton!